yang namanya alam itu adalah tanda jadi kata alam itu alam berasal dari kata tanda tanda apa tanda atas wujudnya Allah jadi kalau orang nanya dimana Allah itu berarti orang tidak Allah itu wujud dengan alam ini alam ini tanda adanya Allah yang namanya alam-alam termasuk alam manusia sekarang yang kita lihat sekarang yang kita tempat ini ruang waktu ini adalah alam wujudnya Allah jadi apa itu Zohir dengan alam ini dan alam akan katanya alam itu tanda dan ini kita semua tanda-tanda alam wujud atas wujudnya Allah selesai orang ngaji tafsir ya paham tentang Allah tubuh wujud jadi kalau dengar pengajian kayak gini lah khabun alaih wala ya kita nggak takut dengan urusan kiamat sungguh kita nggak takut dengan urusan kiamat sungguh ya kita nggak pada sedih dengan urusan COVID karena kita tahu bahwa ini adalah alam insi alam insi alam yang Allah ciptakan sebagai alam wujud ini sebagai tanda dari adanya Allah dan kita nggak bukti adanya Allah ya tenang aja artinya apa kita adalah Zim Allah kita adalah bayang-bayangnya Allah saya akan membahas tentang sifat Allah yang adil dan juga kasih sayang Allah pada seluruh makhluk dan sebuah tafsir insi alam insi alamif, disuruh alfatiha ayat kedua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdullillahi robbinimimzę apa itu dalla minum? rabbul allamin itu itu dia sifat Sifat Allah Yang Rabbul Alamin Apa itu Rabbul Alamin Ay Kata Syekh Jalaluddin Al-Mahalik Syekh Jalaluddin Asyuti yang mengarah Taksud ini Dinyatakan Yang namanya Rabbul Alamin itu Maliki Jawil Hoki Allah itu Adalah Raja Penguasa seluruh makhluk Seluruh makhluk Dari manusia Jin Para mereka Binatang melatak Dan lain-lain Ini menarik Dapat taksud ini Dan setiap Makhluk ini Yudwat Dilekatkan Dimutlakan Satu alam Yukol Sehingga dikatakan Alam Insik Manusia itu punya alamnya Ya Wa'ala mahluk ini Jid punya alamnya Masih-masih punya alam Ya Gak nyampu-nyampu Masih-masih punya Alam Ila Gerezan Dan Lain-lain Banyak alam Multiforce Lagi terkenal Multiforce Banyak alam Ini terkait Melengkap Dalam Rubuk Alamin Sifat Maha Adilnya Allah Maka Di setiap Makhluk Yang memiliki alam yang berbeda Memiliki juga takdirnya yang sama Ketetapan yang sama Ketetapan Tentang diantaranya surga dan raka Manusia Ditetapkan Ketika Wafatnya Ya Masa olam kumur atau nanti kiamat Saat Pilihannya cuma dua Yang baik Amalnya masuk Subda Yang buruk amalnya masuk Raka Itu kan adil Celakanya bagi iblis dan seta Iblis dan seta Iblis dan seta Jin ya Jin ya Kapil Iblis dan seta ini Celakanya Kalau kiamat pubro terjadi Pasti masuk Raka Bener ya Pasti masuk Raka Enggak ada suka-sukaan itu Nah Saya pernah ditanya Waktaman Ditanya oleh Republika Kapan kiamat Ini waktu itu Kasus Wah Akan kiamat Kenapa nanya ke manusia Tanya kecil Kapan kiamat Karena setiap lalu Punya alamnya Dan takdirnya sama Punya kiamatnya juga Alam itu kan makhluk Dikatakan oleh Tafsir ini Yang namanya Alam itu Adalah Tanda Jadi kata alam itu Alam Berasal dari Akhir kata Tanda Tanda apa Ala Alam Tanda Atas Wujudnya Allah Jadi kalau Orang nanya Dimana Allah Itu berarti Orang Tafsir Allah itu Wujud Dengan Alam Alam Tanda adanya Allah Alam 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 Termasuk Alam manusia Sekarang Yang kita lihat Sekarang Yang kita tempat ini Ruang waktu ini Adalah Alam Wujudnya Wujudnya Allah Jadi Allah itu Zahir Dengan Alam ini Dan Alam Akhir katanya Alamatun Tanda Dan ini Kita semua Tanda Tanda Alam Wujudnya Atas Atas Wujudnya Al Al Selesai Kalau orang Ngaji Tafsir Ya Paham Tentang Allah Tunggu Wujud Nah Tadi kemana Oh iya Tentang Kiamatku Bro Ini Pelgin sini Ini ada Intermezzo Tanya Pel Ini Gak grup Ini Tuh Ini Baik Ini Saya pelan-pelan Jelasinya Jadi Kalau Tanya Kapan Kiamat Tanya Kapan 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 Kesehatan Iblis Kapan Kapan Yang paling Takut Dengan Kiamat Kapan Lucia Sebenarnya Iblis Setan Dan Dajar Kenapa Pasti Masuk Ngerakan Masuk Ngerakan Jadi Yang Pencegah Terjadi Kiamat Kiamat Yang Mencegah Iblis Iblis Sampai Hari Dikusir Dari Surga Tidak Mati-Mati Dia Menyaksikan Betul Tentang Likum Saja Surga Dia Tentang Betul Gimana Kemangka Dia Azazil Iblis Ini Pangeran Jin Pada Saat Bumi Dikuasi Banu Jin Yang Hidup 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 Dia Naik Panca Dia Panca Jin Yang Kalau Sisatkan Dari Perang Besar Ketika Dihabiskan Jin Dia Ditarik Diasuk Sampai Kelarit Tinggi Tapi Kemudian Dia Sombong Karena Minta Selain Allah Allah Hinakan Iblis Iblis Masih Hidup TPU Tempat Memakan Iblis Ada Dia Paling Tahu Kita TPU Setan T T T T T T T Sat T T Yang Ketika Kewet Kubruh Siapa Yang Namanya Surga Neraka Mempunyai Pertanyaan Berikutnya Dimana Surganya Iblis Dimana Surganya Setan Dimana Surganya Dajar Dimana Dajar kalau tanya gimana nanti kiamat besar di belakangnya ada neraka jadi kita ini adalah musafir kita ini musafir yang sedang terhasil di sorganya iblis di sorganya setan di sorganya dajjah emang dajjah tidak ada? tidak ada dajjah yang luar rosu adalah sahabat yang luar kristen dia terdampal sebuah kolom temen jasa asa namun dengan dajjah itu tidak ada kenapa dajjah luar-luar? ada dajjah tau kalau dia keluar dia dibunuh gak lama umurnya kalau dia dibunuh kiamat gak lama lagi dateng kalau dia dateng neraka semua dajjah, iblis, setan dajjah gak ada pernah keluar Indonesia lagi saya baukan ini sorganya ini sorganya dunia sorganya maka jangan tinggal dunia itu jangan terlalu gak hapus sama dengan setan gak hapus kita cuma lewat aja nih yang pasti kita sudah deket dengan kuburan kalau kubur udah deket ini umur kita gak apa-apa ini gajiannya selesai ini ya tanda-tanda kiamat itu itu tulisan saya kurang cek aja tuh oke zon muat komentar saya belum pernah ada seorang ustad yang menjelaskan kiamat kayak gini saya bilang tanda-tanda kiamat itu Rasulullah menjelaskan kiamat itu bukan kita aja buat iblis setan sama dajjah eh kalau pengen kiamat tuh tanda-tanda ini coba aja mereka berusaha tuh ya supaya tanda-tanda kiamat itu gak terjadi gimana cara usahanya darutnya berias tadi dia suruh sekarang naik lagi lalu hehehe apalagi itu kayak perusahaan juga karena kalau dajjah itu kemudian muncul semua tanah bergerak api kiamat tapi selain iblis setan dajjah ada sekelopok manusia yang menjadi penundaan kiamat siapa kan dia ikhwan tiket kontrat solaya woi ini saya gak mau ngebual ini ahli pikir hadisnya sohih dari sahabat karnas la taku musa'atu il apa hatta la yuqalu bil'ardin allahu allah tuh disini la taku musa'atu tidak 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 akan terjadi kiamat hatta la yuqalu bil'ardin sampai tidak ada lagi orang yang melakukan Allah jadi selain yang mencegah kiamat itu geng sini saya 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 siapa yang iya jadi udah gak usah bicara kiamat kubruk ini semuanya bertahan supaya gak ada kiamat itu jadi tanda-tanda itu bukan hanya buat kita tanda-tanda itu adalah peringatan bagi sebelah ini kelompok iblis setan rajal coba aja lu keluar jauh keluar lu jauh dan jauh lu keluar kalau laki lu dibunuh kan gitu sebetulnya selesai kiamat datang nah kiamat kita enak hal ini insyaallah ada musib yang angkat gitu dan raka nah kalau dia urusannya gak ada sorga-sorga aja itu ya jadi siapkan diri kita untuk kematian kita yang terdekat jadi kiamat kita tuh gak jauh-jauh adalah umur kita sendiri ya kita punya umurannya dan ada siksa kubur itu pasti makanya jangan sampai membatas siksa kubur imali dengan siksa siksa kubur ya mungkin udah ya dibaca ini setiap makhluk punya alam masing-masing tapi kiamat semuanya nyatu untuk menghentikan kiamat karena yang paling punya kepentingan supaya kiamat ini adalah bukan kita 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 punya pentingan karena kita sudah punya kiamat sendiri yang paling dekat kematian kita jadi gak usah kuatir gak usah kubur ya kita siapkan di alam kita alam insi itu punya perbedaan alam cinti dalam insi ini kepanahan itu mutlak kalau alam cinti tidak ada kepanahan yang adalah keabadian yang Allah sendiri memutuskan kehancuran di alam cinti di contoh Arab ayat 187 Allah berkata Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya selalu mereka bertanya tentang kiamat kapan terjadi sesungguhnya tentang pengaturan kiamat itu di sisi Allah Tuhan mengatakan Muhammad gak ada yang tahu itu ya pengaturan kiamat hanya ada di sisi Allah Allah gak ada yang tahu bahkan ketika Yibril datang wujud manusia nanya ke Dari Muhammad wa akhbir alisa kabarkan lawai Muhammad kepadaku tentang kapan terjadi langsung menjawab ma'al mas'ulu alaihah bi'a ulama yang menyesali yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya yang sudah kata gitu disebutkan tanda-tandanya disebutkanlah yaitu budak yang melahirkan anak wajikannya itu tanda satu kedua kedua apalagi seorang pengembala yang memakai sekaki pelanjang dana dia membangun bangunan sampai tinggi itu orang Arab bangunan di sana sekarang bangunannya paling tinggi di dunia kan udah ada loh tanda-tandanya udah ada lihat saja tanda-tandanya sudah mulai cuma tanda-tandanya itu buat kita nah buat dajah adalah tanda-tandanya nah itu maksudnya semuanya mulai nampak tinggi yang harus bertahan kalau tidak ada lagi yang jikir dimsit ini tidak boleh tanda kiamat ketiga tuh yang besar tidak ada lagi yang jikir di sini ya sudah ya siap-siap kiamatnya bisa dikenali ahli jikir yang akan mencegah kiamat ini penjelasannya ya saya ulang-ulang terus penjelasannya tentang paham tentang kita sebagai makhluk yang paham yang memang akhirnya karena gak sukanya iblis sama manusia dendamnya luar biasa ketika kita mau wafat aja dia masih tidak tahu menggoda ya karena bagi iblis bagi setan kita ini seteru yang gak akan pernah habis-habis ya sampai kira-kira jadi latihan jikir di sini ya kita biasakan untuk nanti dicoba saat ke matian nah istiwawanya kita punya wali musim yang akan melili membentang kita saat mereka datang untuk membawa ruh kita jadi kita mencapkan kebukuran nah itu aja harus banyak-banyak dan ini harus disiarkan bukan untuk kita istri kita harus tahu anaknya harus tahu karena bukan kiamat besar tapi pertahunan di akhir hayat kita ya gak lama lagi pada yang tahu kan dapat kematian dan itu lengkap sekali dan itu kiamatnya sebenarnya nah ini saja kehidupan cuma ada dua pilihan bagi seorang manusia menjadi kasih Allah atau kasih togok terkesehatan dan sampai batas ini saya yakini kita semua yang hadir sebagai murid bersahabat sudah pada makhluk kasih Allah tapi bukan wali musim ya maaf ini jangan sampai kau pasan ya jadi wakil takin wakil takin gak jelas itu jangan sampai kau pasan itu kita menjadi wali untuk diri kita sendiri itu bedanya kalau wali musim kalau wali musim menjadi wali bagi orang lain kita semua insya Allah disini sudah menjadi wali you know jadi kalau dengar pengajian kayak gini lah khabun alaih wala yah dan kita gak akan takut dengan urusan kiamat kubur kita gak takut dengan urusan kiamat sungguh ya kita gak pada sedih dengan urusan COVID karena kita tahu bahwa ini adalah alam insi alam insi alam yang Allah ciptakan sebagai alam bujuri sebagai tanda dari adanya Allah dan kita gak bukti adanya Allah ya tenang artinya apa kita adalah zim Allah kita adalah bayang-bayangnya Allah kalau udah begini rasanya rasanya kita hadir itu menjadi bagian daripada takdir Allah sebagai kasihku itu itu surat ala inna wliya Allahi la khabun alaih wala ya dan Yunus ayat 60 tapi 63 dibaca gak 63 ini 63 ini siapa kekasih Allah ala inna wliya Allahi la ala inna wliya ala inna wliya Allahi la inna wliya Allahi la buat kita nih supaya kita tetep menjadi orang baik gak menjadi masuk grupnya ke sebelah kiri siapa yang kasih Allah itu ala inna wliya Allahi la ala inna wliya Allahi la 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 asal jikiran 24 jam penuh dengan jikir ini kami yang takut nah rasakan saja sekarang kemana kita melangkah itu kan terasa beda dengan orang yang jahat jikir terasa gak perbedaan dulu sebelum ditalkan dengan sekarang aktif dengan jikir terasa gak bahwa Allah sehat sama kita terasa gak kita lebih tenang terasa gak kita gak pernah mengeluh terasa gak bahwa rezeki itu ada kita harus mencukupi tidak pernah kurang dan kita gak pernah malu terasa gak itu kalau sudah merasakan itu ala inna alman wakari kita sudah masuk wliya Allahi la wliya Allahi la dan ini cita kita kita sekali lagi siapkan kiamat sumberuh kita dengan posisi kita sebagai wliya Allahi la di akhir hayat kita sebagai rasih Allahi karena cuma dua pilihan gak bisa tetap penang setengah kasih Allah setengah kekasih setan gak boleh gak ada yang kurusan pas mati dia punya status setengah kasih Allah setengah gak cuman dua karena kasih Allah kekasih setan itu juga sebuah Allah nah tanamkan saya kalau sama anak saya tuh saya juga tanya mau jadi apa nih ada anak saya perempuan di dokter untuk kecil berjalan di dokter jadi kekasih kalau yang dokter kalau kamu jadi dokter kamu senang kalau orang sakit jadi cita-cita itu tanamkan anak kita kalau kamu jadi dokter kamu nolong orang karena kamu sayang sama orang ada sepatah rahmat dari profesi saya gitu karena anak saya udah lulus ke dokteran dulu itu SD saya doakan di dokter oleh Kieke saya ditengahkan kita mau ditentara yang tentara jadi kasih oleh tentara kalau nggak tahu jadi orang yang punya orang-orang saat disetap pakai hal misalnya itu contohnya gitu dahulu kan kita-cita ini dan ini untuk anda kita pun sama harus punya cita-cita sebetulnya dikasih Allah doanya dikasih Allah zina amalu wakar yang takut ditolong baca lagi tuh yang ayat-ayatnya jangan berhenti dikasih Allah jadi kita nak kenal siapa kita jadi namanya wali usit itu mengajakkan jikir agar kita menjadi kasih Allah untuk diri kita agar saat gua itu mampu terjabat melangkah itu dalam kebenaran tangan itu menggengkap atas kebaikan bicara bicara untuk kebenaran itu bisa punya kapasitas jangan untuk diri ya nggak boleh jadi Nabi dan Tosun dan jadi wali usit udah nggak ada SK-nya yang kita bisa buat itu SK dan Allah wali usit kita belum tahu kapan lagi ada tapi menjadi kasih Allah terbuka bagi siapa saja ini omongan dulu saya itu dapat dari ajangan begini yang namanya kasih Allah itu ya kasih Allah kalau ngusir itu kebanyakan juga gak mau pulang kan itu ya dulunya kompak rampok 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 siap tobat baik dikenal misalkan itu kan banyak itu bisa kita arah hidup kita kesana dengan jikir-jikir kita maka berikhwar maka berikhwar itu harus ke arah sana ya menjadikan kita al-lajina amaru wa karyatakun kenapa kita jikir agar kita karyatakun setiap hari dalam perang takwar kenapa itu wakil-wakil itu kan ada di Yunus 62 nah ciri 2 ini harus kita selalu bertahankan dengan aktivitas amali kita demikian saja saya nggak ingin banyak bicara ya karena sudah dari tadi kita banyak materi Insya Allah kalau diamalkan sedikit saja kita sudah bermanfaat untuk kehidupan diri kita sendiri minimal diri kita deh jangan pernah ingin mengajari orang bersih tapi lihatlah diri kita yang bersih kok kotor kalau kita ingin orang lain bersih ajak untuk sama-sama bersih jangan coba-coba bersih orang dengan kapasitas kita yang bukan manusia suci jangan masak suci dengan masak kotor sehingga kita selalu waspada untuk memersihkan diri kita sendiri selamat menikmati